indeks kedua semisal saya masukkan angka 3 ya seharusnya nanti dia urutannya adalah dua tiga empat seperti itu teman-teman ya cek cek Assalamualaikum teman-teman semuanya apa kabar semoga kita baik-baik aja ya untuk video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya teman-teman yang mana kita kan udah membuat sebuah sorting area jadi kita sudah menentukan gimana cara kita bisa mengurutkan beberapa bilangan yang ada atau tersimpan dalam sebuah area gitu teman-teman sekarang kita akan coba gimana caranya biar area itu isinya itu tidak kita deklarasikan teman-teman jadi gimana caranya biar kita bisa mengisikan air itu menggunakan input keyboard kayak gitu ya daripada kalian penasaran langsung saja simak videonya sampai selesai ya untuk video sebelumnya kita sudah membuat file atau script seperti ini teman-teman di sini kita punya variable array bernama nilai dan disini isinya ada 73 dan seterusnya ya jadi disini untuk value atau indeksnya kita tentukan melalui deklarasi seperti ini teman-teman dan untuk kapasitasnya dia dicari jadi yang kita deklarasikan adalah isinya dan kapasitasnya dicari kayak gitu ya nah kemarin itu kita sudah membahas gimana menampilkan seperti ini teman-teman jadi saya compile and run hasilnya kita debak ya jadi kita debak untuk sorting atau pengurutan setiap perulangannya kita tampilkan per baris ya teman-teman sampai loopingnya selesai jadi dimana kita prosesnya kemarin juga sudah kita ulas di gimana caranya biar di paling kanan ini menjadi angka terbesar dan yang paling kiri itu menjadi angka terkecil kayak gitu teman-teman jadi gimana caranya biar nilai ini tidak di deklarasikan isinya melainkan di deklarasikan kapasitasnya kayak gitu ya jadi kita gunakan input keyboard jadi untuk indeksnya saya hapus ya seperti ini lalu lengnya kita tidak perlu menggunakan rumus ya jadi lengnya kita hapus aja ya kayak gini saya copy ini leng ya ya lalu disini saya hapus ya terus lengnya kita berikan disini ya jadi dia adalah variabel kosong jadi leng atau panjang dari erinya itu adalah variabel kosong terus kita si out kan disini jadi kita akan menginputkan teman-teman menginputkan apa ya menginputkan nilai yang akan kita jadikan sebagai jumlah array yang akan kita ada inputkan ya jadi kita disini akan memberikan inputan berupa jumlah ya jumlah deret atau jumlah indeks yang akan kita masukkan sebagai kapasitas ya jadi masukkan jumlah indeks ya seperti ini titik 2 jangan lupa disini kita berikan titik koma dibawahnya kita cinkan terhadap variabel apa variabel yang lain ya dan nilainya dia memiliki kapasitas sebanyak leng Oke ya kayak gini ya kita save nah kemarin masih ada debaknya teman-teman disini jadi debaknya yang for di dalam for besar ini ya kita punya for untuk menampilkan per sortingan atau perlu ping ya jadi ini kita hapus aja ya jadi seperti ini nanti kita akan menampilkan lengnya lengnya ini akan ditampilkan masukkan jumlah indeksnya ketika indeksnya sudah dimasukkan disini maka arraynya akan berjumlah indeksnya sesuai dengan leng yang sudah kita masukkan menggunakan inputan keyboard kayak gitu teman-teman oke kalau sudah kita coba compile and run teman-teman ya kita compile and run apakah disini berhasil ya masukkan jumlah indeks semisal saya pengen ngasih jumlahnya tiga teman-teman ya tiga ya ya ini masih hasil sorting seperti ini jadi belum ada nilai yang bisa kita inputkan otomatis ya jumlah indeksnya tiga tapi kita perlu menginputkan nilai kedalam array sejumlah leng oke jadi disini kita berikan perulangan sekali lagi teman-teman sebelum ditampilkan kan ini intinya dia adalah menampilkan ya yang ini mengurutkan ya yang ini mengurutkan terus yang ini menampilkan sedangkan sekarang belum ada sesuatu sesuatu yang diurutkan dan belum ada sesuatu yang ditampilkan Oke otomatis kita perlu seperti ini teman-teman jadi kita berikan perulangan menggunakan for variabel apa sudah ada bx ya disini berarti kita pakai B aja disini seperti biasa kita mulai menggunakan integer kita pakai B ya kita mulai dari angka 0 ya berarti indeks ke 0 terus setelah itu B akan kita looping sebanyak kurang dari leng Oke jadi selama dia atau B ini belum kurang dari lain dia akan terus di looping ya lalu apa yang terjadi dengan BB nya akan di increment seperti biasa teman-teman Oke mantap ya sekarang teman-teman kita apa yang terjadi ketika looping itu sedang berjalan ya ketika looping itu berjalan kita akan memasukkan atau menginputkan nilai menggunakan inputan keyboard ke nilai atau variabel nilai ya atau re nilai caranya tinggal si out aja ya masukkan nilai jangan nilai indeks ya indeks ke ya masukkan indeks ke strip seperti ini lalu disini kita berikan perulangan ke apa ya ke B ya terus baru disini kita berikan spasi titik dua spasi lalu titik koma dibawahnya kita berikan apa ya c-in ya kita berikan c-in terhadap variabel apa ya terhadap nilai nilai keberapa ya nilai ke B karena kita sedang meng looping B yang kita incrementkan Oke seperti ini ya jadi disini kita deklarasikan kalau sudah kita isikan ya kalau kita isikan indeksnya indeksnya kita isi ya kedalam array nya ya soalnya nanti isi yang kita isikan ini ya maksudnya sesuatu atau indeks yang kita ketikan melalui inputan keyboard akan disimpan di array nilai ya setelah itu re nilai akan diluping untuk dia diproses lebih lanjut di sorting ini ya sorting yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya terus kalau sudah nanti baru dia akan ditampilkan hasil sortingnya di bawah Oke kalau tidak kita save lalu kita compile and run teman-teman ya masukkan jumlah indeks ya harusnya ini nanti tampilnya Oke masukkan jumlah indeks misal saya butuh tiga indeks yang akan kita sorting ya ya masukkan indeks ke nol ya masukkan indeks ke nol saya akan memasukkan angka empat ya indeks ke satu semisal angka dua ya indeks kedua semisal saya masukkan angka tiga ya seharusnya nanti dia urutannya adalah 234 seperti itu teman-teman ya hasil sortingnya ini adalah 234 benar ya teman-teman Oke mantap sekarang saya pengen coba compile and run lagi menggunakan datanya lebih banyak teman-teman ya biar seru ya Oke ya sekarang kita akan masukkan berapa ya nanya semisal saya akan masukkan 10 data ya mantap 10 data teman-teman ya ya semisal indeks ke nol saya akan mengisikan angka enam indeks ke satu semisal angka empat indeks kedua semisal 7 terus berapa lagi ya 5 terus 8 terus 2 1 berapa 4 sudah tiga ya ya kedelapan semisal angka 9 ya terus yang terakhir ya semisal saya punya angka 11 Oke nanti urutannya akan menjadi berapa yang terkecil ini satu terus 234 kita coba langsung enter ya hasil sortingnya seperti ini teman-teman hasil sortinya ya sortingnya mulai yang terkecil adalah angka 1 terus angka 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Oke nggak ada angka 10 ya di sini ya nggak ada jumlah indeksnya yang 10 cuma angka indeks yang dalam indeks 10 nggak ada habis 9 langsung 11 Oke berapa jumlahnya 123456789 10 ya indeksnya sudah 10 mantap jadi untuk kita memberikan input keyboard ya yang penting intinya kalian paham konsepnya ya sebelum kita membuat sebuah program kalian pastikan kalian paham apa yang akan dilakukan program itu sehingga ketika kita ngoding teman-teman kita tahu maksudnya script kita itu untuk apa kita tahu ya yang penting itu bukan hafal tetapi yang penting itu adalah mengerti akan konsep yang akan kita jalankan seperti itu ya mungkin itu teman-teman pembahasan kita untuk menambahkan input keyboard ke program yang sudah kita buat tentang sorting ya ya mungkin ini semoga bermanfaat mohon maaf kalau secara penyampaian ada ada kesalahan kita koreksi bersama-sama untuk belajar pemrograman lebih jago bareng-bareng teman-teman ya saya juga belajar kalian juga belajar saya akhiri video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati